Welcome to youtube channel Miming Hardianto Video kali ini kita akan bahas 5 jenis rumput laut yang sehat untuk dimakan Happy watching! Nah, seperti yang kita tahu ada banyak jenis rumput laut yang bisa dimakan Bahkan banyak rumput laut yang punya kasiat menyehatkan bagi tubuh Mulai dari nori, kelp, wakame, dan banyak lagi Rumput laut bermanfaat untuk kesehatan Sebab di dalamnya terdapat mineral yang mudah dicerna tubuh Jadi tak ada salahnya menambahkan rumput laut dalam menu makanan sehari-hari Demi kesehatan pencernaan, fungsi tiroid, hingga menurunkan berat badan Kandungan Nutrisi Rumput Laut Setiap jenis rumput laut memiliki kandungan nutrisi dan mineral yang berbeda Secara umum, rumput laut menjadi pilihan bagi yang ingin memenuhi asupan vitamin dan mineral tanpa menambah kalori Lebih spesifik lagi, rumput laut mengandung nutrisi berupa Protein, karbohidrat, serat, mineral, asam lemak tak jeniganda, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, zat besi, dan iodium Selain itu, rumput laut juga mengandung antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari stres oksidatif dan mengurangi peradangan sel-sel tubuh Berikutnya, kita akan paparkan beberapa nama dari jenis rumput laut Yang pertama, Wakame Sejak berabat silam, Wakame telah dibudidayakan di Jepang dan Korea Dalam 10 gram atau 2 sendok makan, Wakame saja sudah memenuhi 280% kebutuhan iodium harian Kalorinya rendah, namun telah memberi asupan nutrisi penting melimpah Banyak orang menyukai Wakame karena teksturnya lembut dan rasanya tidak terlalu dominan Jika ingin mengkonsumsinya, ada baiknya merendam terlebih dahulu untuk mengurangi kelebihan garam Wakame bisa jadi pengganti sayuran berdaun seperti selada atau bayam Yang kedua, Kelp Termasuk dalam alga coklat, rumput laut Kelp biasanya tumbuh di perairan dangkal di area beriklim sedang Ada banyak varietas dari kelp Salah satunya yang paling populer adalah kombu Orang Jepang banyak mengkonsumsi kombu karena dia kini bisa memperpanjang usia Antioksidan di dalam kelp dapat mencegah seseorang menderita penyakit kronis Selain itu, cocok juga dikonsumsi bagi yang sedang ingin menurunkan berat badan Kelp biasa dikonsumsi sebagai campuran dalam sup, salad, atau jus Yang ketiga, Kombu Rumput laut yang satu ini berukuran besar dengan penampang yang cukup lebar Kombu umumnya digunakan sebagai bahan kaldu atau kuah rebusan Rasanya sangat gurih dan merupakan bagian dari resep sup khas Jepang Menariknya, kandungan iodium dalam kombu juga bermanfaat untuk perkembangan otak Selain itu, ini juga merupakan nutrisi penting bagi ibu hamil dan ibu menyusui Ada baiknya, pilih kombu organik yang sisa zat kimianya lebih sedikit Secara alami, kombu memiliki rasa gurih, jadi tidak perlu diberi tambahan garam Terima kasih telah menonton! Yang keempat, rumput laut coklat Disebut juga dulce Rumput laut coklat biasanya diolah menjadi sup di Korea dan Jepang Hebatnya lagi, rumput laut coklat memiliki zat yang diklaim bisa mengobati kondisi medis tertentu seperti kanker dan obesitas Namun, tentu masih perlu elaborasi dan penelitian lebih lanjut terkait hal ini Biasanya orang menambahkan rumput laut coklat ke dalam sup, salad, dan masakan lainnya Ada pula suplemen yang mengandung rumput laut coklat Konsultasikan terlebih dahulu dengan ahlinya sebelum mengkonsumsi suplemen ini Yang kelima, spirulina Merupakan superfood yang populer Spirulina terbuat dari ganggang laut berwarna biru kehijauan atau blue green alga Hasil dari spirulina dapat menurunkan kadar gula darah Serta mengoptimalkan produksi insulin dan enzim di hati Selain itu, spirulina juga dapat menjadi penawar keracunan logam berat Meski masih perlu penelitian lebih lanjut Kandungan nutrisi spirulina yang paling luar biasa adalah mineral seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium Terima kasih telah menonton! Meskipun beberapa jenis rumput laut di atas aman dikonsumsi Tetap saja ada beberapa efek samping dan resiko yang perlu diperhatikan Contohnya seperti Yang pertama, kelebihan iodium Mengingat kandungan iodiumnya cukup tinggi Mengkonsumsi rumput laut berlebihan bisa menyebabkan kelebihan iodium Dampaknya mulai dari berat badan bertambah, dada sesak, hingga disfungsi tiroid Yang kedua, keracunan logam berat Ada pula kekhawatiran bahwa mengkonsumsi rumput laut berlebih dapat memicu keracunan logam berat Sebab rumput laut menyerap mineral dan nutrisi dari laut Apabila air laut terkontaminasi logam berat, ini juga turut terserap Tudi yang dimuati Semosfir mencatat bahwa jenis rumput laut mengandung logam berat cukup rendah Hanya saja jika dikonsumsi terus-menerus dalam jangka panjang, bisa menyebabkan keracunan Berikutnya adalah cara konsumsi rumput laut Menambahkan rumput laut dalam menu makanan sehari-hari sangatlah sederhana Sebab ada banyak cara untuk mengkonsumsinya Mulai dari dikonsumsi dalam bentuk rumput laut kering seperti di sushi atau dicampurkan dalam salad Selain itu, memberikan kaldu dari rumput laut untuk bahan sup juga disukai banyak orang Sebagai contoh, kombu bisa mengurangi resiko perut kembung karena enzim menyehatkan yang ada di dalamnya Demikian penjelasan mengenai jenis-jenis rumput laut yang bisa dikonsumsi Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di Youtube channel Miming Hardianto Dan terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton